Kalau kita masih beraktifitas di belakang Allah Masih seakan-akan nih kalau kita ngelakuin depan manusia kita malu Tapi kita tidak malu di depan Allah SWT Maka kita masih belum punya perasaan di dalam agama Jadi perasaan di dalam agama apa? Hablu minallah wa hablu minal nas Ma bainaka wa bainallah wa ma bainaka wa bainal makhluk Hubungan, perasaan, sosial Sosialmu kepada Allah SWT Dan hubungan sosialmu kepada sesama makhluk Yang pertama nih yang harus kita ketahui adalah Gimana kita ibadah Kalau ibadahnya memang karena masih pengen dilihat sama orang Oh biar Masya Allah nih kelihatan banget nih ibadah terus Mentang-mentang di sampingnya itu ada imam punya anak gadis cantik Pada semangat semua hadir ke masjid Biar dilihatin sama bapaknya betul Kayak gitu kurang lebih kayak gitu Kita berharap masih dilihatin sama orang Jadi itu yang membuat kita Mu'amalahnya kita Sosialnya kita kepada Allah SWT Kalau kita hubungan sama Allah aja gak harmonis Kita gak bisa ngebaperin Allah Kita gak bisa berduaan sama Allah Gimana kita bisa mesra sesama makhluk Gimana kita bisa enjoy sama makhluk Kenapa? Karena kita tahu segala sesuatu yang indah itu berasal dari Allah Akhlak itu dari Allah Sehingga bagaimana orang bisa mencintai hewan Menyayangi hewan Kalau hubungan hatinya saja sama Allah masih keras Maka ini semua apabila dipelajari Sama setiap manusia Dari Islamnya Dari imannya Dari hati dan perasaannya Maka hidup dia akan sempurna Kenapa? Kerja nyaman Aktifitas nyaman Tidur nyaman Kenapa? Karena gak ada pikiran lagi Gak ada mikirin dunia Oh besok saya mau di PHK Alhamdulillah Tanda Allah mau meng-upgrade saya Ketika saya di PHK besok Mungkin besok lusa Saya akan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dari situ Kenapa? Husnuddan sama Allah SWT Yang penting satu Kita kerjain terus Sholatnya udah benar Iman kepada Allah udah benar Maka perasaan tersebut Akan menjaga keseimbangan kehidupan kita Di dunia sampai di akhirat Sampai ketemu Allah SWT Amin Yarabal